Jangan pakai hand free Jangan pakai hand free Ada bagi Infokan dari BP2MI itu loh Ngapain BP2MI nginfok kamu Katanya kan itu kayak ada bantuan-bantuan Gitu loh Kan aku ada komen Disitu terus dia itu ada nginfok Katanya itu dari mana Asalnya dari mana Kok bilangnya ada bantuan gitu Terus Ya maksudnya itu nanya Apa memang ada bantuan Soalnya selama di Hongkong Belasan tahun kayak gak pernah Itu ada bantuan-bantuan kayak itu kok Lah itu akun fake-nya BP2MI kenapa kamu komen Berarti kan kamu jarak Ujinya li Oh Berarti itu bukan dari biaya asli ya Gak ada BP2MI itu Tiba-tiba info kalian Berbagi dana Dana tenangan aku datang Ngaradewe ngececeng Ngaradewe pok Saya mau dong 50 juta Pak Iya makanya itu Benar ya sih Secara logika nih Iya iya benar Transfers dulu dan sama saya Seratus ribu Biar tidak putus hubungan kita Gitu kan Iya iya Makanya itu Maksudnya itu kok Dari dulu sampai sekarang Kok gak pernah itu Dengar bantuan-bantuan Kayak itu Dan anehnya kan mau komen Anehnya kan mau komen Kenapa kamu komen Kan disitu aku komennya gini Emangnya benar itu ada bantuan Kayak itu Bener lah Selama Selama kerja disini Belasan banyak sih yang komen gitu Kan maksudnya itu Apa benar itu Kayak ada itu tuh gitu loh Ya kalau kamu komen itu Memang tujuan mereka adalah Nunggu kalian komen saya Karena mereka gak Kan info kalian Komen terus berpindah Di Di privat Di Facebook Oh komen terus habis itu Pindah di WA Sudah Sudah berbagi WA belum Enggak Enggak Pinter Enggak lah Enggak segampang itu saya Oh ini alat Pokoknya Enggak segampang itu Oke siap Ini yang saya mau Iya Karena saya tidak ingin Saya tidak ingin kalian Nantinya berubah Ke WA Itu sudah jepakan itu Kalau WA itu Saya itu Privasi banget Kalau WA itu Oke pinter berarti Yowes Karena kalau kamu nanya Di komen Apakah benar ini dari PP2M Iya mbak ini benar Ini dana Kamu ATKW asal mana Nomor KTP Kontrakerja Nama bapakmu Ibumu Alamatmu Mereka KTP Paspor Tidaknya KB Berodol Saya jemujung Jemujung Makanya Itu aja Aku Maksudnya Itu Kayak Apa gitu Kok dia itu Maksudnya Langsung bilang Gini Gitu Berarti kan Penasaran 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 sih Sebenarnya Bagus Karena Sendikat itu Memang Memberikan Rasa Penasaran Agar kalian Yang Inbook Mereka Membalas Mereka Memang Menjaring Mereka Menjaring Terus habis itu Kalau kita ada Rasa tamah Bener ya Bener loh Bagi-bagi Dia Dia Dimboki Kamu Nanti Tidak Usah Comment Di BNI Yang peminjaman Dan kuat Utang Itu Tidak ada Itu Followernya Banyak Centang Biru Centang Kuning Centang Toklat Itu Mereka Centang Sendiri Masa Tidak Melihat Kemarin Saya upload Itu Orang Yang sedang Satu Orang Bisa Memegang 100 WA Ada Sudah 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 Ya Ya Itu Yang komen Jahat Yang komen Jelek Di delete Jadi Semuanya Komennya Bagus Oh Yaudah Kalau Di blogger Aja Gitu Ya Gitu Gak Tahu Kok Lewat Itu Di brand Ya Karena Mereka Komennya Satu Orang Yang Nomen 100 Itu Satu Orang Terus Habis Itu Dia Di layar Tembok Itu Ada Ribuan HP Iya Kemarin Lihat Itu Punyanya Miss Yuni Nah Itu Kalau Lihat Ini Bagus Kalau Lihat Ini Bagus Makanya Ini Aku Tanya Miss Yuni Kok Maksudnya Itu Kayak Aneh Gitu Menurut Itu Memang Aku Ada Komen Itu Maksudnya Komen Aku Cuman Kadang Tuh Gak Percaya Disitu Gitu Akhirnya Kok Dia Langsung Nginbok Tapi Aku Kalau Masalah WA Enggak Sebentar Media Sosial Lewat Bagi Bagi Hadiah BP2 Ngi Dapat 150 Juta BNgi Dapat 100 Juta Talangan Dana 500 Juta Penasaran Kan Akhirnya Komen Apa Benar Sih Ada Seperti Ini Akhirnya Di Inbox Setelah Di Inbox Tanya Ini Benar TKW Mana Alamat Nya Benar KPP Mau Butuh Bantuan Talangan Berapa Kirimkan Data Datanya Setelah Data Dikirim Kalian Yang Rongos Kenapa Akhirnya Kalian Diancang Ngerti Iya Maksudnya Itu Iya Makanya Itu Ngerti Nggak ada Hadiah Nggak ada Uang Dibagi-bagi Kalau memang Ada Saya datar Duluan Nggak usah Kamu Saya Berangkat Duluan Ngerti Iya Iya Uang Uang 150 Juta Kok Segampang Itu Dapatnya Uang Kita Aja Mau Nyimpen Dua Tahun Tiga Tahun Aja Belum Tentu Dapat Karena Kamu Itu Penasaran Kamu Tanya Akhirnya Bertanya Tanya Iya 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 Ngerti Iya Benar Karena Terlepas Dari Conkot Kena BNI Palsu Kena BP2 MI Palsu Kena BPJS Palsu Kena Yorp Palsu Masa Allah Itu kok Itu ya Mis Kok bisa Lewat di Beranda Itu ya Karena Mereka itu Satu orang Pegang 100 Kan Agoritmanya Sudah Dibaca Orang media Sosial Youtube Facebook Dan yang Lain-lainnya Intinya Otak kita Kita juga Dibaca Sama Mereka Ngerti Iya Iya Paham Paham Iya Paham Paham Ya Paham Ya Paham Maksudnya Paham Ya Oke lah Kalau kayak itu Ya nanti Di itu aja Itu Di blog ya Tawang Iya Makanya Makanya Nanya Miss Yuni Maksudnya Itu kok Memang Ada Kalau Miss Yuni Sama Pak Siapa Itu namanya Itu kan Kayaknya Udah Siapa Namanya Pak Siapa Yang Ada kan Videonya Itu Di situ Pak Pak Siapa Namanya Itu Ya 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 Tidak Usah Percayalah Ya Maksudnya Itu Kamu Yang Tidak Percaya Tidak 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 Terima kasih Terima kasih Bye Bye Ya Seperti itu ya Teman-teman Yang suka Mancing-mancing Itu Sebenarnya Sendikat itu Berasal dari Kalian Yang suka Penasaran Dengan Lagi-lagi Ganteng Ataupun Dengan Uang-uang Besar Yang baru Masuk Disini Mbak Biasain Mbak Kakemnya Rosa Mencong-mencong Ya Karena Kalian Orang Baru Masuk Di channel Saya Kaget Oh Itu Udah Biasa Kalau Kodamnya Udah Keluar Keluar Semua Suami Saya Sampai Gilo Bagi Anda Yang baru-baru Masuk Di channel Ini Tinggalkan Dan Skip Karena Ini Channel Yang Tidak Cocok Buat Kalian Hidup-hidup Saya Mencelot Gitu Sampai Saya Dituduh Katanya Punya Selingkuhan Polisi Polisinya Gilo Lihat Saya Betanya Saya Dituduh Selingkuhan Dengan Polisi Hidup Ini Terkucul Apa Dok Mis Apa Banyak Apa Mis Maldanya Ini Tidak Sampai